Ombudsman Republik Indonesia memanggil Bank Mandiri terkait dengan gangguan sistem yang terjadi beberapa waktu lalu. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan Suhar Mawijaya mengaku telah mendapatkan penjelasan lengkap dari Bank Mandiri mengenai penyebab dan langkah normalisasi saldo rekening nasabah. Dadan juga mengatakan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan Bank Mandiri sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan regulator. Meski demikian, Ombudsman meminta agar Bank Mandiri dapat meminamelisasi kejadian ini dengan meningkatkan kualitas teknologi informasinya. Ini sudah punya CISO gitu ya, semacam satpamnya IT gitu, 60 orang itu yang memantau kalau ada kesalahan sistem dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu saja ternyata masih tidak mendeteksi ini, masih ada kebocoran. Berarti mereka mengakui, oh ini harus ditambah handal lagi nih gitu. Nah memang kami Ombudsman berkepentingan juga karena Bank Mandiri kan bank terbesar ya gitu, merger hasil, merger 4 bank nasional. Ini harus jadi indikator untuk kehandalan dan keamanan sistem perbankan di Indonesia gitu. Terima kasih telah menonton!